Produk apa aja disikat, dari pemutih kulit, pembesar payudara, peninggi badan, apalagi itu. Pekan online, jadi bola online, itu disikat semua sama dia. Tapi ada juga yang mili-mili nih bro. Pertanyaan gue, sebenarnya ada baiknya tuh gimana? Ada orang yang BU, ya kan? Masa sih katanya ada duit di depan mata, gue tolak. Apalagi gede nih kan, sikat aja gitu. Tapi menurut gue yang lebih mahal tuh bukan soal duitnya. Tapi trust. Welcome to Talk2Talk Podcast, Let's Talk Now. Jumpa lagi bersama gue Andri, di episode kali ini gue kedatangan seorang guest. Dia ini, tadi sih kalau ngobrol sama gue sebelum kita mulai recording, dia bilang dia adalah seorang kreatif trainer. Dan kalau lu cek juga di Instagramnya, ya gak salah sih udah centang biru juga. Namanya William Sudana. Apa kabar bro? Hai bro, sehat-sehat. Ini William Sudana ini adalah temannya Budi Komala. Kalau yang mungkin pernah ingat atau yang pernah dengerin podcast gue di episode-episode sebelumnya, gue pernah berapa kali? Dua kali kalau gak salah, gue bikin podcast bareng Budi. Ngomongin tentang 6 dosan versus Hanji Pyong waktu itu. Sama tentang ini, bagaimana profile picture yang baik untuk di link in. Waktu itu kita bahas tentang itu. Nah, sekarang nih karena ini kreatif trainer, juga konten creator nih, nah kita episode ini mau bahas banyak tentang konten nih. Nah bro, tapi sebelum ini ya, sebelum lebih lanjutnya, gue pengen tau dulu nih, lu sebelumnya terjun di dunia perkontenan ini, lu ini apakah sudah langsung terjun kerja seperti ini? Atau lu ada kerja dulu sebelum-sebelumnya, sebelum lulus kuliah? Jadi gue tuh lulus kuliah sebagai teknik elektro. Jadi jomplang banget ya, kalau misalnya kita ngomong renutin gitu ya. Tapi pas gue kuliah itu, gue tertarik sama fotografi. Jadi memang gue udah suka foto-foto tuh saat kuliah. Jadi pas gue lulus pun, gue gak langsung masuk kerja. Jadi gue freelance fotografi dulu setahun gitu lah, sampai akhirnya nyokap gue keluar-keluar. Ya kan, lu kerja dong, kerja dong. Biasa loh orang tua ya. Kalau anaknya di rumah gitu tuh kayak gak kerja. Jadi mesti masuk kantor. Jadi akhirnya... Kiranya ngepet kadang-kadang. Kiranya ngepet. Ya, jadi abis itu akhirnya gue masuk ke korporasi lah. Masuk ke korporasi. Disitu gue berkarir selama 3 tahun. Sampai akhirnya... Sama orang ya? Betul, gue sama kerja-kerja sama orang dulu. Di perusahaan lah ya, yang udah punya sistem semua segala macem. Jadi gue belajar sistem disana. Di tahun 2014... Kan lagi trending tuh waktu itu ya. Tentang coffee shop. Jadi banyak banget tuh orang foto-foto kopi. Kalau macam lu masih inget gitu ya. Foto latte art difoto-fotoin. Nah, karena gue suka kopi juga. Jadi gue mau ikut-ikutan. Mulai ikut-ikutan. Posting-posting. Kemudian nyari inspirasi di Instagram. Ketemu tuh akhirnya dengan berbagai macam orang-orang yang punya passion yang sama akhirnya. Ketemuan. Hangout bareng. Jalan-jalan bareng. Bikin konten bareng. Sampai akhirnya gue ketek. Wah, ini social media ini ternyata adalah masa depan kita. Langsung kayak dapet wangsit gitu ya. Wah, social media ini masa depan kita nih. Gimana kalau misalnya gue seriusin. Nah, disitu baru mulai muncul perbicolakan. Wah, apakah gue harus resign, mengejar ini atau enggak? Dari, berarti itu kan sekitar Juli 2014. Mulai tuh, dijalani dulu aja gitu. Weekdays, kantoran, weekendnya muter-muter bikin konten sama teman-teman. Itu berlangsung terus-terusan. Sampai akhirnya kita bisa mulai berani terima kerjaan-kerjaan freelance dari brand. Influencer marketing, kita main social media konten. Kayak gitu. Sampai akhirnya 2015, di bulan Maret, gue decided untuk resign. Oke, gue harus resign, gue yakin, gue bisa, gue mau ngejar, gue mau pursue hal ini. Ya, akhirnya begitu deh. Mulai dari freelancing, menerima proyek-proyek, sampai akhirnya kita decided untuk bikin company. Dan partner gue saat ini adalah orang yang gue ketemui dari Instagram. Oke, kenal secara online berarti ya? Kenal secara online, akhirnya kita banyak jalan bareng, dan akhirnya jadi bisnis partner sampai sekarang. Oke, tapi gini bro, 2014 itu kan, Instagram kan baru mulai trend masuk ke Indonesia sekitar 2012 lah ya, kalau nggak salah nih, 2014 itu kan boleh dibilang itu mulai banyak muncul lah content creator. Tapi kan bisa dibilang secara industri, itu kan belum sesettle sekarang ya. Maksudnya orang juga belum yang, wah, berlomba-lomba pengen jadi selebgram. Gua 2014, terus tadi bilang lu 2015 resign, itu was it good for money nggak pas lagi tahun segitu? Udah lumayan sih. Udah lumayan? Udah kelihatan potensinya ya. Kita ngeliat dari trendnya, dimana banyak bisnis juga udah mulai shifting ke social media, jadi gua ngeliat monetization path-nya ada nih. Makanya gua berani untuk terjun. Kalau boleh tau, pertama kali lu dapet duit dari social media, dari konten itu berapa tuh? Pertama kali? Pertama kali ya, ada tiba-tiba brand yang mau endorse gitu ya. Jadi itu, wah berapa harga ya? Mulai dia 200 ribu. Dia 200 ribu dulu. Oke, 200 ribu ya? 200 ribu. Karena kan nanti coba-coba gitu ya, aduh berapa ya, berapa ya? Akhirnya udah 200 ribu dulu deh gitu. Yang penting dapet feelingnya dulu nih, dapet experience dulu. Tapi 200 ribu, kalau cowok-coba, ya lumayan lah hitungannya. Lumayan? Iya kan? Lumayan lah, iyalah. Karena gini loh, sampai sekarang pun masih banyak orang tuh beranggapan, kalau orang-orang yang ngonten, orang-orang yang bermain Instagram, selebgram, influencer, atau apapun, kan sering aja yang ada yang ngomong gini, ah cuman foto doang, cuman bikin video doang, atau kayak gue cuman ngomong doang di podcast, dapet leads segitu, itu mah gampang. Tapi kok bisa ya dibayarnya gede ya, sedangkan gue kalau coba gak bisa. Apa yang lu pikirkan tentang itu? Itu yang dibilang, setiap pekerjaan tuh ada value-nya ya, gimana lu bisa ngasih value di setiap pekerjaan, apa yang lu lakukan, itu yang membuat harga lu tuh semakin lama semakin mahal. Jadi ketika lu, dalam konteks kita buat konten, buat gue konten itu adalah solusi. Jadi ketika orang datang ke lu, untuk bekerja sama dengan lu, karena mereka melihat, lu bisa jadi solusi atas permasalahan mereka. Jadi kalau misalnya, konten yang lu bagikan itu menjadi solusi, nah tergantung, solusinya itu sebesar apa. Sehingga itu akan bisa menentukan value-nya, akan jadi sebesar apa juga. Tapi gini bro, masalahnya adalah, kalau lu lihat konten-konten sekarang ya, terutama ya, ya gue bisa bilang apa ya, kontennya banyak yang gak jelas, tapi pengingatnya banyak. Lu ngerti ya, sekarang paling gampang gini deh, lu lihat top trending-nya YouTube deh, lu bisa lihat, gue bisa bilang, konten-konten yang punya value, itu dikit banget. Iya. Itu dikit banget. atau kita ngomong tentang Instagram, konten-konten yang rame itu apa sih? Gosip, horror, atau cewek-cewek seksi kan. Ya itulah, itu yang paling gampang lah, gue bisa bilang itu paling gampang lah. Tapi, menurut lu bro, kalau tentang value, itu value-nya gimana ya? Gini, kita ngomongin value itu kan, sebenarnya, bukan kita yang menentukan, tapi kan gimana, orang yang menikmati itu, menentukan. Dalam konten pun, kita ngomong, gak semua konten itu harus edukatif. Karena konten itu, antara edukatif, entertaining. Nah, kalau kita ngomongin konten-konten yang kita anggap sampah itu, ya itu artinya konten-konten yang entertaining. Mungkin buat kita sampah, tapi buat orang lain, itu sebuah hiburan. Dan, gak ada salahnya kan sebenarnya kan? Tetap aja sebuah konten, yang bisa dinikmati. Yang paling penting, esensi dari membuat konten itu adalah, bisa dinikmatin sama orangnya. Percuma kan, konten lu bagus, tapi gak bisa dinikmatin. Ya akhirnya gak ada value juga. Betul. Nah ini, kemarin kan gue sempat bawain, satu kelas gitu kan, tentang How to Monotage or Podcast kan. Ada yang nanya, udah coba bikin podcast, tapi yang dengerin, ya gak nyampe 10 listener. Gue bilang sama yang nanya gitu loh, lu baru mulai, gue yakin memang pasti gak akan ada, atau mungkin yang dengerin, atau yang menikmati, akan dikit. Dan itu pun belum tentu, mereka akan menikmati sampai full konten lu. Yes, betul. Karena, ya bisa jadi, masih kurang, kualitasnya, atau mungkin juga, packagingnya juga kurang bagus. Tapi begini kan, gue selalu menekankan, lu, kalau mau bikin konten, ini seperti lari maraton, bukan, lari sprint. Nah, gue pengen tau pandangan lu nih, tentang hal ini nih, karena, konten creator itu kan, banyak bro ya, tiap hari itu, ada aja yang baru kan. What do you think about this? Emang ini jadi permasalahan, kalau misalnya gue ngeliat gitu ya, gue kan udah dari tahun 2014, sebetulnya sekitar 7 tahun lah ya, mulai membuat konten, hidup dalam industri-nya, gak cuman, berperan sebagai konten creator, tapi juga gue jadi penengah, antara konten creator dan brand, kayak gitu. Entry barriernya kecil. Industri, tapi mintanya angka. Makanya, akhirnya dari sisi konten creator, berpikir, gimana sih gue bisa membuat, konten gue itu, secepat mungkin menghasilkan angka buat gue. Dalam konteks ini antara, follower, engagement, ya makanya kan, kita liat konten-konten yang, kalau kita kategorikan sampah itu, ternyata bisa dapet view yang banyak gitu. Makanya orang akhirnya lari kesana semua. Karena ada kebutuhannya. Industri membutuhkan angka, persepsi mereka. Tapi kalau misalnya kita liat lagi, ya balik lagi tuh sah-sah aja sebenarnya. Gak masalah sebenarnya. Tapi yang dibilang, apakah lo yakin besok itu, lo tetap ada? Ketika, mungkin hari ini lo viral. Yang bisa bertahan itu adalah orang yang punya fondasi kuat. Sama seperti orang bilang, easy come, easy go. Kalau lo cepat naiknya, cepat turunnya juga. Pertanyaannya adalah, untuk para konten creator saat ini, kalau lo cepat-cepat kejar angka, lo yakin gak besok itu, lo masih ada? Kalau besok lo gak ada, berarti persiapkanlah roadmap, untuk bisa tetap ada besok. Berarti ini kan, lo harus siap nih setelah, let's say gini lah, seringkan ada yang bilang kan, konten kita harus viral. Konten kita harus, wah pokoknya inilah jadi omongan di mana-mana. Tapi, gue selalu berpikir gini loh, ketika konten lo, akhirnya ada yang bisa viral, what's next nih? Bener kata lo kan? Berikutnya harus ngapain? Apakah lo bisa bikin konten yang, se-viral sebelumnya? Atau tiba-tiba konten lo, kualitasnya itu drop? Atau itu mungkin, ada faktor kebetulan juga gak sih? Atau gimana sih menurut lo? Betul, ada juga faktor kebetulan ya, kalau namanya viral kan, sesuatu yang gak bisa kita kontrol, itu kayak misalnya matahari, bulan bintang, bertemu dalam satu titik, di momen tertentu aja, habis itu udah gak lagi gitu kan. Dan, kayaknya, susah kalau lo, mau ngejar, viraliti di setiap konten lo. Jadi, seperti tadi lo bilang bahwa, ini adalah long game. bukan soal gimana sih lo cepat-cepetan, tapi siapa yang bisa lebih tahan lama? Karena banyak, kreator-kreator yang viral sebentar, habis itu, hilang. Gak pernah kedengaran lagi. Atau gak mereka gak bikin konten lagi. Padahal mereka udah punya masa. Iya kan? Terus, buat apa sih sebenarnya lo punya follower banyak? Sebenarnya buat apa sih? Karena, buat gue followers itu, bukan customer lo. Followers itu just number. Iya kan? Belum nantu dia jadi customer lo, belum nantu dia jadi super fans lo. Justru, dengan lo punya seribu orang, seribu follower, yang mungkin dianggap reme receh sama orang-orang, tapi kalau misalnya seribu orang itu, itu adalah orang yang benar-benar ngikutin lo, lo itu lebih powerful, daripada mereka yang punya satu juta follower. Tapi, hanya mungkin seribu juga yang ngikutin lo. Nah, tapi tetap aja kan bro, industri-nya menuntut angka bro. let's say ginilah, followernya seribu, mungkin seribu-seribu orang ini, ketika si content creator, atau si influencer ini, inilah let's say dia ngiklan, atau jadi jualan. Mungkin seribu orang itu beli. Tapi kan tetap aja bro, orang sekarang tetap melihatnya, follower lo berapa ratus ribu, follower lo udah berapa juta, lo udah cantang biru belum? Itu kan yang sekarang tetap selalu menjadi acuannya, kan? Ya, ya, ya. Itu kan, kalau kita ngomong itu social currency lah ya. It's good to have that numbers. Jadi kelihatan keren, jadi ada pride-nya. Tapi balik lagi, gue yakin industri kita juga semakin lama terus semakin pintar. Mereka udah bisa melihat, mana sih kalau gue investasi ke content creator yang ini, mereka pengen juga dong, ngukur dong return on investment-nya seperti apa. Terus setiap player content creator, atau ngomongin influencer, itu juga punya powernya masing-masing. makanya sekarang gue percaya bahwa micro dan nano influencer, ini akan naik pelan-pelan. Karena balik lagi, kalau kita ngomongin macro influencer atau mega influencer, dimana jumlah iklan yang masuk ke dalam konten mereka itu udah banyak. Itu mungkin hampir semua yang mereka post itu iklan, saking banyaknya antrian. Artinya kepercayaan masyarakat pun akan mulai turun dong. Kita ngelihat bahwa, oh dulu ini kontennya organik, sekarang udah banyak iklannya. Mereka akan ngelihat, wah setiap yang di posting ini adalah iklan. Tapi kalau misalnya kita, balik lagi ke nature-nya kita, ketika kita ngedengar referensi atau rekomendasi dari teman kita, dan kita percaya. Juga kepercayaan itu kan tetap sama kuatnya ya, dibandingkan kita dengar influencer gitu. Artinya dengan proporsi micro dan nano influencer, yang mungkin mereka lebih less komersil. Apa yang diomongkan itu lebih punya integrity, dan punya kejujuran, punya power, bahkan lebih convert. Jadi pelan-pelan juga bergeser orang kan. Karena gue pernah dengar gini bro, kalau di luar, lu punya follower misalnya 1 juta, misalnya di Korea ada ya, lu ngejual, ketika lu jualan, kemungkinan terjadi sales itu lebih gampang. Tapi kalau di Indonesia, ini special case katanya. Lu punya 1 juta follower, belum tentu 10% dari follower lu itu akan beli atau memakai produk yang lagi lu jual. Bener gak sih? Kayak gitu. Betul, betul, betul. Berarti balik lagi nge-nge. Makanya... nge-nge efek dong ya? Gak menjamin, kalau gue bilang. Makanya kalau misalnya influencer ditanya gitu ya, KPI-nya apa nih? Kalau misalnya lu posting begini, bisa ngasih janji gak? Pasti pada back off. Gue gak mau. Kan ya bisa berdali lah ya. Kita influencer ini tugasnya adalah memberikan awareness. Menurut gue gak salah. Namanya kan juga bagian dari marketing ya, untuk menimbulkan awareness. Tapi mereka pun banyak yang gak paham seberapa powerful mereka terhadap followersnya. Sehingga kalau misalnya mau dikasih KPI conversion, conversion atau mungkin pembelanjaan, sales, mereka takut. Padahal banyak juga loh, influencer-influencer yang mereka itu punya daya jual yang luar biasa tinggi. Contohnya Kiki Syantar gitu, kalau misalnya lu pernah dengar. Itu barang yang dipromoin, itu mahal banget loh. Tapi abis, orang berdebutan. Karena intimacy antara si kreator dan followersnya itu begitu dekat. Dan pastinya, kalau lu sebagai brand, pasti akan milih kreator-kreator yang bisa ngasih conversion tinggi dong. Karena kembali langsung kelihatan tuh return on investmentnya kan. Gue bayar dia 1M. Tapi kalau misalnya gue bisa ukur-ukur dengan powernya dia, gue bisa meracuan. Ya gak apa-apa, gue bayar 1M. Karena mungkin gue dapat return on investment misalnya 2M, 3M dari situ. Nah, kalau menurut lu nih, kan gue sering lihat ya kalau di Instagram, itu banyak banget orang tuh semua produk disikat sama dia. Produk apa aja disikat? Dari pemutih kulit, pembesar payudara, peninggi badan, apalagi tuh. Poker online, jadi bola online, itu disikat semua sama dia. Tapi ada juga yang milih-milih nih bro. Nah, pertanyaan gue, sebenarnya ada baiknya tuh gimana sih? Semua sebagai seorang influencer lah. Ya, itu subjektif lah ya. Ada orang yang BU, ya kan. Masa sih katanya, ada duit di depan mata, gue tolak. Apalagi gede nih kan, sikat aja gitu. Tapi menurut gue, yang lebih mahal tuh bukan soal duitnya. Tapi, trust. Selama ini, lu membuat konten, lu mencoba untuk nge-engage dengan follower lu, yang kita mencoba untuk apa sih kan, kepercayaannya. Kita mau mereka tuh percaya bahwa apa yang kita bagikan ini, adalah sesuatu yang valuable lah buat audiens kita. Ketika lu udah mulai ngambil semuanya, tanpa lu sortir, apapun lu ambil gitu kan, lu memang dapet duitnya. Tapi, di sisi lain, lu tuh ngorbanin trust. Dan ketika trust itu udah hilang, kita tuh lebih susah dapetin dibalik. Jadi kalau buat gue, yang membedakan seorang creator yang punya value dan enggak adalah ketika lu tahu produk mana yang cocok dengan lu, cocok dengan brand positioning lu, dan itu bermanfaat juga buat audiens lu. Jadi gak semua diambil. Berarti ini, untuk seorang creator itu, personal brandingnya itu harus bener-bener dia perhatiin banget dong. Iya dong, betul dong. Nah, tapi dengan orang mengambil semuanya itu, berarti kan dia enggak peduli dengan personal branding dia kan? Atau mungkin, balik lagi, mungkin dia BU, tapi ya jadinya, mungkin dia enggak ngerti tentang bagaimana cara membangun personal branding. banyak juga yang enggak ngerti. Karena ini, ilmunya ini sesuatu yang relatif baru di industri. Kalau kita ngomong, desain grafis ada sekolahnya, dokter ada sekolahnya, arsitek ada sekolahnya, apalagi, researcher ada sekolahnya, content creator, enggak ada sekolahnya. ya semua orang belajar otodidak, based on feelingnya dia, based on luck juga, dan ada kesempatan-kesempatan, yaudah ambil aja gitu. Jadinya opportunis banget dong ya? Opportunis. Makanya, ada orang yang opportunis, ada orang yang paham. Dia harus tempatin dirinya bagaimana. kayak gitu. Nah, tentang, tadi kan lu bilang kan, ada, lu mensih tentang ini, ada orang yang harganya, red card-nya berapa juta, ada yang sampai miliaran, ada juga yang mungkin harganya cuma berapa-apa ribu. How to decide angka-angka ini sih? Sedangkan tadi lu juga bilang industri-nya ini enggak ada nih, kayak semacam ini kan, cara tempat belajar dimana, dimana, dimana. Jadi kan belum diberikan sebenarnya secara industri ini kita ya otodidak semua nih, merabah-rabah semua. Yes, betul. Betul. Bisa gue bilang the price is not right, betul kan. The price is very subjektif tergantung dari gimana dia menghargai dirinya atau mungkin dia dapat referensi dari tetangganya tanya, eh harga lu berapa sih? Harga gue segini? Oh, kalau misalnya followernya segini, dia pacang harga segini, gue follower segini, misalnya gue segini. Bisa kan ilmu kira-kira gitu kan? Kalau misalnya, kalau misalnya, kalau kita mau ngomong sesuai dengan perhitungan yang mendasar, standar lah, cost, margin, sama harga. Costnya, termasuk production cost lu, itu dari alat-alat sampai berapa lama lu bikinnya, kemudian profitability itu tergantung dari kreativitas lu, seberapa powerful lu, seberapa engagement lu, tinggi dengan followers lu, yang menentukan, akhirnya, totalnya, total harga lu seperti gimana, kayak gitu. ya balik lagi sih ya, ini masih, semuanya masih tembak-tembakan. Selama, gue kasih harga segini, kliennya setuju, disikat. Kalau klien gak setuju, nego, 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 nego. Begitu. Tapi ada lagi orang yang udah pinter, ya mereka bisa lah menghargai dirinya. Mereka paham value-nya. Sehingga mereka bisa kasih harga lebih tinggi. Tapi balik lagi, ini semua tergantung dari, lu butuhnya segimana sih? Kalau lu nyaman dengan harga segitu, ya gak apa-apa. Balik lagi kan ke teknik pricing ya. Ada yang dia ngejual dengan harga rendah, tapi ngambil kuantiti. Ada yang dia ngambil quality, tapi kuantitinya kecil. Berarti kalau yang tadi yang ngambil kuantiti, berarti kan banyak harganya murah, ya tadi balik lagi dong. Dia akan lebih banyak barang yang dia promosi. Yes. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Tapi sedangkan masalahnya adalah, balik lagi kan, lu jadi kayak hard selling banget jadinya kan. Akun lu tuh jadi instastory-nya sampe titik-titik-titik-titik isinya jualan semua. Iya, betul. Ya, gimana ya? Karena gini loh, sebenarnya kan bener kata lu ini subjektif, gak bisa diukur. Sama juga ketika waktu itu pas lagi gue persiapan berit, mencari fotografer untuk prewet. itu jujur ya, dari range-nya yang puluhan juta sampai yang cuman berapa juta itu ada bro. Dan, kadang-kadang kalau dibandingin kualitas, ya, ada yang harganya memang mahal, makulatisnya bagus, tapi ada juga yang harganya mahal, dia kasih harga mahal, tapi kualitasnya ya so-so sih. Ya, betul. Ribet sekali jadinya kalau kayak begitu. Kalau yang baru-baru ini gimana nih? Pada akhirnya menurut gue market akan nge-sortir sendiri ya, gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong kan, namanya kompetisi, itu sesuatu yang gak akan bisa kita kontrol. Itu hak semua orang juga kan. Mungkin dia tuh, dia mau ngerosak market, dia mau dapetin apa-apa, segala macem. Tapi balik lagi, sustainability sih. Gue selalu ngomongin tentang sustainability. Seberapa lama sih lu bisa ada di game ini? Lu jual harga murah, tapi lu gak ngukur profitability seperti apa. Akhirnya lu bleeding juga pada akhirnya kan. Akhirnya punah juga. Ada yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ngomong tentang konten nih, lu kan ada terakhir bahas tentang quality versus quantity. Yes. Menurut lu, sekarang ini lebih ke quality atau ke quantity di situasi sekarang ini? Tergantung dari posisi lu saat ini seperti apa. Karena kalau, tapi seperti tadi kita sempat bahas di awal ya, bahwa ada tadi yang cerita ke lu juga. Lu baru-baru bikin podcast, list nanti baru 10 nih, gak nama-nambah. Berarti ada sesuatu yang belum benar di sana. Ya kan? Orang juga gak percaya sama lu, kenapa gue mesti dengerin podcast lu, ada waktu yang gue korbankan di sana, ya kan? Waktu, katanya uang. Jadi kalau misalnya gue gak gitu yakin-yakin banget sama kontennya lu, kenapa gue mesti dengerin dan invest waktu ke situ. Tapi kan lu bisa bangun itu over time. Dan bagaimana cara lu meningkatkan kualitas itu adalah dengan menambah kuantiti. Dan sepertinya tadi lu bilang bahwa, memang benar, konten-konten pertama kita itu masih sampah. Gak bisa kita ngomong kualitas, lu gue bikin konten, ini pasti langsung harus bagus. Ini bullshit, gak mungkin. Jadi balik lagi, yang bisa membuat atau meningkatkan kualitas lu adalah repetisi. Ketika lu udah melakukan itu berulang-ulang, lu akan belajar poin-poin apa yang harus diimprove, gimana kurangnya, dan improvement itu berdasarkan waktu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang idealis bro? Wah gue pengen ininya bagus, tapi mungkin dia bikin produksinya lama, udah gitu mahal, jadinya mungkin baru keluar konten sebulan sekali. Ya itu, itu menurut gue balik lagi kak ya, itu kan pilihan masing-masing. semakin kita ngurangin kuantiti demi kualitas, artinya buat gue semakin panjang waktu lu untuk melakukan A-B testing. Karena apa yang menurut kita bagus, belum tentu bagus di audiens kita. Dan balik lagi, kita bikin konten itu sebenarnya untuk audiens kita kan. Jadi kalau misalnya mereka gak sesuai dengan standarnya atau gak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan, mau menurut lu itu bagus, mereka gak akan nonton. Karena definisi kualitas itu sangat variable, banyak banget kan. Bagus dari mana sih production quality-nya, story line-nya, atau apa engagement-nya, thumbnail-nya. Ya kan, thumbnail yang menurut lu bagus, belum tentu bagus buat yang mereka nonton. Jadi variable banyak banget. Tapi kalau kita ngomongin kuantiti, itu fix jumlah posting yang lu, jumlah konten yang lu posting. Gitu aja. jadi konsistensi itu dan repetisi itu penting banget ya disini. Krusial banget. Yes, dalam game konten ya. Karena ya kita gini deh, paling gampang lah ya, kalau kita buka handphone, kita lihat YouTube, atau kita lihat Instagram, kita kan pakai jempol scroll-scroll itu kan cepat sekali ya. Yes, betul. Dan kita tuh dihujani berjuta-juta konten tiap hari kan. Yes, betul. Nah, gini nih bro, gue kalau di podcast, di YouTube lah misalnya ya, yang gue taruh di YouTube, gue punya pilihan begini, gue sebenarnya tuh nggak suka membuat thumbnail untuk menarik perhatian orang yang clickbait. Ini idealisme gue ya, karena menurut gue kesannya receh, sedangkan sebenarnya konten gue isinya sebenarnya kan pengen berbagi sharing hal yang positif lah. Nggak, kan jomplangan sebenarnya kan antara antara thumbnail-nya dan isinya kan. Tapi bro, masalahnya, kalau gue bikin thumbnail-nya atau tulisan atau judulnya itu judulnya lempeng, terus CTR kecil banget. Yes, betul. CTR itu kecil banget. Menurut itu gimana tuh? Ini realita, jadi gini, ketika kita membuat konten, idealisme itu nggak bisa berjalan dengan kalau kita ngomong komersil. Ya, gue yakin lah ya, kita yang bikin konten ini pasti pengen ujung-ujungnya cuan. Karena kan ini bentuk investasi kita dan kita kan juga udah mengenal namanya creators economy dimana lo hobi apapun itu jadi duit sekarang lewat internet. Nah, sekarang kita masih paham audiens kita, konsumer kita ini karakternya seperti apa. Kalau mereka itu lebih menarik, tertarik dengan konten-konten atau ngejudul yang lebih clickbait, lakukan itu. Menurut gue nggak masalah. Karena itu adalah bagaimana cara kita bisa attract the attention. Kalau misalnya kita nggak bisa dapetin attention ya, percuma, mau sebagus apapun konten lu, tapi kalau packagingnya nggak bagus, nggak ada orang yang lihat, akhirnya konten nggak kesampaikan juga. Iya, bener, bener, bener. Jadi balik lagi ya, sebagus apapun lu bikin atau yang menurut lu itu bagus, tapi kalau nggak ada yang nonton, nggak ada audiensnya, sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Iya kan? Jadi ya balik lagi, kita masih paham karakter audiens kita seperti apa, definisi clickbait itu nggak harus kalau kita membohongi kok. Kita hanya merephrase, merepackage ulang supaya kelihatan menarik. Itu masalahnya ketika kita ngomong kreator yang edukatif itu kok nggak dapet spotlight di ranah timeline. Iya, karena cara penyampaiannya boring. Contoh misalnya kayak, bikin gini, rokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Iya. Memang bagus pesannya. Tapi siapa yang mau baca, siapa yang mau nonton. Iya kan? Betul. Tapi lu bisa switch itu dengan konteks misalnya, silahkan merokok sebanyak-banyaknya kalau tinggal lu setelah kan. Lu mau mati cepat. Lu emang cinta negara berkontribusi terhadap pajak. Kayak gitu kan. Tetap ada pesan yang bisa kita sampaikan secara positif, tapi packaging kita untuk kita catch attention itu kita atur. Betul, betul, betul. Nah ini menarik gini nih, kemarin gue udah sempat bikin podcast tuh, gue ngobrol sama peneliti politik lah, profesi dia peneliti politik. Namanya Edward Garnie. Iya, gue sama dia, mungkin sama juga dengan lu, kita kan sama-sama keturunan Tionghoa lah ya. Iya. We are Chinese gitu. Nah, tapi penasaran gue sama dia begini loh, kenapa lu yang minoritas, kita yang sama-sama minoritas, lu tertarik untuk masuk ke ranah politik, walaupun lu gak terjun ke partai politik ya, udah gue belum kelar, gue bikin jadulnya. Ketika minoritas terjun dalam tanda kutip ke politik. Gue post tuh ke Facebook, ke Instagram. Ya, kalau di Facebook, gue tau sendirilah, komen-komen. Gue dibilang, dituduh, gue menggiring opini seakan-akan minoritas itu, bla 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 bla. Padahal sebenarnya kan, gue yang mau gue sampaikan di isinya adalah, ya ada loh minoritas yang memang peduli dengan politik di Indonesia dan dia mau kontribusi ya untuk sesuatu hal yang bagus tanpa perlu terjun ke partai politik. Itu kan message-nya kan? Tapi orang tuh langsung berpikiran tuh beda-beda tuh gak? Makanya kadang-kadang gue suka ini juga tuh gak? Kadang-kadang bikinnya gak terlalu clickbait pun suka, orang sering salah mengartikan di... Iya, ya, ya sebetul. Ya itulah konten lah menurut gue, karena cara kita memaham itu tergantung dari berbagai macam faktor ya, ada latar belakang pendidikan, ada lu cara bacanya gimana, apalagi itu kata-kata, kan gak ada intonasi kan? Betul. Jadi, ketika, menurut gue ketika lu masuk ke dalam internet membuat konten, lu berani posting, lu harus bisa terima konsekuensinya. Antara satu, konten lu memang dipuji sama orang, atau konten lu akan di-hate sama orang. Even konten sebagus apapun, pasti akan ada dislike-nya. Kalau tombol Instagram tuh ada dislike, dia pasti akan ngasih dislike. Ya kan? Di Youtube kita bisa ngeliat kan? Konten sebagus apapun, pasti ada jadinya dislike. Dan itu yang, jadi konsekuensi, jadi kita gak bisa memastakan orang untuk selalu suka dengan kita dan selalu setuju dengan apa yang kita katakan. It's fine. Justru kalau gak ada haters, konten kita gak akan naik. I'm sorry. Bener. Ada yang pernah bilang sama gue begini, ketika lu udah punya haters, itu tanda sebenarnya lu udah mulai terkenal. Iya sih, betul. Betul banget, betul banget. Jadi, sebenarnya kalau lu punya haters ya, berbahagia lah. Itu tanda, berarti lu udah mulai terkenal. Betul. Buat gue haters tuh free marketer buat kita. Gak dibayar, tapi dia rela ngomongin kita, bahkan semangat-mangat ngomongin ya. Iya sih, bener ya. Dan sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang algoritmanya sosial media atau Youtube, ya itu kita dapet engagement gak sebenarnya? Betul sekali. Lu free sih sebenarnya ya. Nah, bro, lu kan bikin FOS4YER nih, yang lu tadi bilangkan. Lu juga bikin home of creators. Home for creators. Home for creators. Nah, home for creators ini, lu mau ngapain sebenarnya untuk para creator-creator ini? Jadi, kita ngeliat gini, tadi kan kita udah banyak banget ngomongin soal gap, gitu ya, literasi, standar, quality, dan gimana sih konten creator ini bisa jadi karir yang sustainable? Dan, itu yang mau kita jawab lewat home for creators. Gimana kita bisa bantu teman-teman yang mau jadi konten creator, supaya bisa punya karir yang sustainable? Karena memang gak ada sertifikasinya kan? Gak ada standardisinya kan? Jadi konten creator itu masih otodidak. Jadi mau kita nge-break ke arah sana, gitu. Dimana program yang kita bangun itu lebih ngegali. Purpose lu tuh apa sih di situ? Jadi dari fundamentalnya sampai teknikal, sampai praktek. Jadi ketika program-program lain itu banyak mengutamakan tentang teorinya, kita banyak nge-push mereka untuk praktek. Iya, iya, iya. Karena percuma teori-teori. Bukannya gini, gue kadang-kadang misalnya ada webinar tentang digital marketing atau apapun lah ya. Tapi kalau ujung-ujungnya lu gak praktekin, lu gak coba, ya sama aja poong sih. Lu cuma dapet sertifikatnya doang. Yes, itu yang udah kita pelajari dari awal kita bikin, kita dari dulu udah mesti bikin kelas. Tapi kita baru spot, ternyata ada missing link-nya ya. Kenapa ya? Orang dari kelas gua tetap aja gitu, kita nge-track, ada yang berhasil, tapi banyakannya enggak. Karena itu, enggak ada prakteknya yang membantu mereka. Karena ketika kita paham teori, angguk-angguk, pas praktek biasanya bengong. Iya, bener-bener. Nah, bro, kalau buat orang-orang yang pengen bikin konten, kadang-kadang kan suka ada yang berpikir begini, ah tapi tools gua, equipment gua enggak bagus nih, enggak mendukung. Talk about privilege lah. Ya, bisa dibilang mungkin gua atau lu, mungkin kita punya sedikit privilege lah ya. Kita bisa beli, walaupun enggak harus yang mahal-mahal banget atau yang paling bagus banget. Tapi kita punya lah gaya beli di situ. Tapi untuk orang-orang yang memang bener-bener enggak punya atau mungkin dananya sedikit, can they make it untuk bikin konten yang at least nih ya enak dipandang mata lah. Aduh, menurut gua tuh sekarang ini teknologi udah banyak banget membantu kita ya. Kita ngomong handphone yang kentang aja. Balik ke dasar videografi, fotografi, selama pencahayaan lu cukup, yang kentang pun tetap oke kok. Iya kan? Yang kentang itu biasa enggak bisa maksimal ketika low light. Blur-blur semua. Iya kan? Iya, iya. Lu mau bikin podcast, pakai earphone, bisa kok rekaman, enggak usah ribet. Iya kan? Bisa dilakukan. Tapi semua tuh gantung lu mau atau enggak. Ada satu contoh kasus, kalau misalnya lu ada di TikTok-nya kan sempat teramai itu yang Fendi. Eh, Fendi Bawotong, yang di Menado itu, yang dibilang, rumah kok, kayu gitu. Itu kan dia cuma pakai hape Infinix loh. Tapi menurut gue, konsep yang dibawakan dia, itu kena. Entertaining banget. Simple, tapi bisa diterima sama audiensnya. Akhirnya growing. dan sekarang, kalau misalnya terakhir, gue ngeliat lagi, yang dulu syuting video, pas-pasan gitu ya. Sekarang enggak. Udah ada ring light-nya. Gila banget sih. Itu udah kayak, jadi, tools itu membantu untuk meningkatkan kualitas. Tapi balik lagi, bikin konten itu bukan soal tools apa yang lu punya, tapi konteks pesan apa sih yang lu membawa di konten-konten lu. Percuma, gilirnya bagus, kalau misalnya kontennya enggak ada isinya. Iya, bener. Setuju gue. Nah, ini juga kemarin ditanya nih sama gue nih, untuk alat-alat podcast di awalnya. Gue bilang sebenarnya di awal lu pakai handphone pun bener kata lu, bisa. Pakai Encore, lu rekaman langsung di event temen lu atau rekan yang lu ajak buat podcast itu jauh di sana, enggak di sebelah lu, kan bisa rekaman di situ kan. Yes, betul. Gue bilang sama mereka gini, dulu di awal gue masih pakai, karena gue syutingnya kayak di ruangan kantor gitu, gue pakai Sony Alpha 7, yes, itu kamera mahal lah ya Sony Alpha 7. Tapi ketika lagi pandemi segala macem, gue susah buat undang orang kalau misalnya untuk dateng, ya ribet lah intinya lah. Akhirnya kan gue berubah, mengubah jadi sekarang ini sementara masih online gini kan. Gue bilang sama mereka, kamera gue ini, gue bilang, kamera yang gue lagi pakai sekarang ini, itu cuma pakai webcam. Webcam Logitech yang, secara gambar, ya dibilang bagus-bagus banget juga enggak. Tapi kan ketika gue tambahin lampu, at least secara lighting udah lebih dari cukup. So, gue bilang sama mereka adalah, ya lihat situasi lu juga, sama lu kebutuhan lu juga. Apa cuma lu beli mahal-mahal, tapi lu enggak bisa manfaatin buat apa sih sebenarnya? Betul, betul. Justru gue percaya ya, dengan alat-alat yang sederhana dan keterbatasan, itu justru memancing kreativitas kita untuk berpikir, gimana sih gue bisa maksimalin yang ada. Ketika lu udah dapat semua privilege-nya itu, lu mah jadi terlena. Bukannya kreatif, tapi malah sibuk mikiran perintilan-perintilan teknis yang sebenarnya itu bukan esensinya. Betul. Tapi kita terlalu ribut biasanya sama begitu. Apalagi yang benar-benar. Selalu gitu. Pertanyaan selalu begitu. Alat apa yang ini ya? Gue masih pakai big apa ya? Gue masih pakai ini apa ya? Ya gue mau cari di Tokopedia atau di Shopee ada banyak. Ada yang jual paket podcast, gue bilang lengkap, tinggal pakai. Tapi masalahnya ada apakah lu butuh? Apakah tempat-tempat lu juga memungkinkan? Karena ternyata lu kalau pasang mic segala macam itu kan butuh space juga kan? Ya, sebetul. Setuju. Kalau lu enggak punya space buat apa? Nge-repotin lu juga gitu. Nah bro, lu lihat kan kemarin Instagram ada reels. Yes, reels. What do you think? Reels. Karena reels ini TikTok banget nih. Dari awal ya. Dari awal itu gue kan ini, berita tentang reels akan rilis di Indonesia itu kan udah lama sebenarnya kan? Iya. dari tahun lalu lah gitu baru tanyang sekarang akhirnya. Sebenarnya gue udah ngomong sebelum reels tayang, lu harus biasakan dulu bikin konten short form video itu di TikTok. Karena konsepnya pasti mirip. Ketika lu udah tahu cara bikin TikTok gimana, cara nemuin karakter short form gimana, karena kan flow-nya beda tuh kalau kita ngomongin long form video buat YouTube sama short form kan? Dimana lu harus langsung nge-hit ceder attention dari depan tiga retik pertama. Sebenarnya kalau YouTube kan enggak. latihan di TikTok. Nah sekarang bedanya kalau orang yang kayak ah TikTok kan enggak lah cerai-cerai lah itu buat bocil-bocil enggak penting itu semua segala macem gitu. Begitu muncul reels retikannya sama aja. Lu kayak bikin kayak ini kayak Instagram story gitu. Beda banget attentionnya. Jadi kayak main attention jadi semakin lama konten semakin pendek itu kita dituntut untuk bisa memadatkan pesan kita dalam waktu yang singkat tapi tetap menarik. Itu yang susah. Betul. Gue sampai sekarang ini loh gue bingung bagaimana cara memanfaatkan TikTok. Karena gini jujur ya gue gak se-expressif itu orangnya. Gue juga gue sadari dan gue akui karakter gue ini adalah karakter yang keras bukan karakter yang cheerful sebenarnya. Kalau disuruh TikToknya begitu gue bingung gue ada TikTok ya tapi sebenarnya isinya lebih banyak kecuplikan-kecuplikan podcast gue doang udah deh. Jadi kalau misalnya disuruh sampai yang ada orang yang bisa lompat terus hilang muncul di mana gitu kan akan bisa dipakai di TikTok gitu kan. Jujur gue kalau disuruh gitu gue gak bisa sih. Gue gak nyaman tuh. Gue gak nyaman bro kalau disuruhnya begitu. Itu sama juga ketika gue pernah bikin vlog bro. Gue bikin vlog akhirnya gue nyerah. Karena kenapa gue jadi satu gak bisa menikmati acaranya dan gue merasa ribet dengan equipmentnya. akhirnya yaudah gue memutuskan oke lah gue gak mau lagi dan gue mencari konten yang emang bener-bener gue banget. Ternyata podcast ini adalah konten yang gue banget karena ternyata gue memang dari dulu suka nonton talk show dan dulu gue punya dreams one day gue pengen deh punya acara talk show gitu kayak Oprah Winfrey tapi kan ya lu butuh stage lu butuh TV segala macam tapi ternyata dengan teknologi segala macam ini sekarang memungkinkan ini untuk terjadi. kalau kasusnya kayak gue gini bro gue gak ngikutin tren yang kayak di tiktok nih tapi gue memilih untuk podcast dan gue fokus disini what do you think untuk konten kreator yang modelnya kayak gue? sement gue gak masalah ya karena setiap orang itu punya preferensi untuk membuat konten dengan versinya masing-masing tapi bukan berarti lu tidak bisa memanfaatkan tiktok karena apa yang kita perbincangkan disini sebenarnya bisa menjadi micro konten untuk tiktok dimana banyak juga kok tipe-tipe yang seperti itu jadi hasil rekaman podcast di reformat di cut jadi micro konten di posti tiktok dan itu juga banyak yang bisa nonton jadi format yang bisa dinikmati oleh audiens saat ini itu sekarang banyak banget mau dari tulisan mau dari video mau dari cuts mau joget-joget mau yang kreatif mau transition you name it tapi balik lagi kan sebagai kreator kita yang memilih kita nyaman seperti apa dan explore aja you find your own style ini juga bagian part dari lu membangun personal branding lu pengen dikenal sebagai siapa ya sebagai apa kan betul betul oke bro nah lu next plan apa nih buat lu sendiri sama juga Post Foyer dan Home for Creators yang lagi lu bangunin ini kalau Home for Creators masih jalan ya kita masih tahap sebenarnya kita masih dalam tahap MVP jadi kita masih bangun kelas-kelas kecil untuk ngasih orang feel-nya experience-nya gitu untuk full program kita tuh akan mungkin baru akan launching di akhir tahun kayak gitu jadi kita lagi preparing sekarang ini MVP-MVP-nya sih lagi ngasih feeling buat para peserta para audience untuk dengar metode pembelajaran kita kalau buat gue sendiri gue lagi sekarang mengejar quantity untuk nge-crack algoritma Youtube jadi gue sekarang lagi nge-push diri gue untuk bikin konten di Youtube nih gitu Senin, Rabu, Jumat, tayang lah jadi gue udah pernah main Youtube di tahun 2016 pertama kali gue belajar bikin video bikin 40 vlog habis itu kayak gue merasa ah udahlah kayak terlalu capek dan gue harus bagi waktu kan kalau Youtube kan mendedikasinya tinggi sekali ya betul setelah bertahun-tahun lewat akhirnya gue baru kayak gue harus balik ke Youtube lagi nih kayak ini platform yang belum gue temuin gitu loh gue belum berhasil kayak nemuin oh ini loh feel-nya jadi gue lagi men-challenge diri gue untuk bisa komitmen bikin konten Youtube secara konsisten apa konten Youtube yang mau lu yang lagi lu jalani sekarang jadinya gak jauh-jauh dari platform sebelumnya dari personal development social media tentang marketing tentang finansial kayak gitu jadi 4 core itu sih jadi konteksnya payungnya adalah bisa karena terbiasa itu jadi moto dan pesan yang terlalu gue gaungkan di setiap social media gue itu hashtag lu ya bisa karena terbiasa tapi gue setuju sih bisa karena terbiasa bener-bener kita bisa karena terbiasa bener-bener pemain bola itu pemain bola kayak Messi dan Ronaldo itu jago ya karena mereka udah terbiasa dengan semua itu betul exactly kita gak bisa expect one night tiba-tiba jadi bintang bener-bener bener-bener wow lu keren sekali bro buat kerjaan lu juga buat konten-konten yang lu bikin dan ini pernyataan terakhir ya sebelum gue tutup buat balik lagi nih buat yang baru-baru nih lu ada message apa gak buat mereka nih kalau yang baru mau terjun baru mau pengen coba ngonten apapun ke kontennya oke untuk buat untuk kalian-kalian yang baru mau jadi konten creator it's okay untuk awal-awal itu kalian gak dapetin sesuatu yang kalian inginkan tapi gue percaya effort dan konsistensi itu gak akan pernah ngebohongin hasilnya jadi kalau misalnya kalian mau setia dengan konsistensi dengan perjuangan kalian pasti akan ada masanya dimana hal itu akan track lu akan melejit karena sekarang ini kesempatannya semakin lama semakin terbuka creator ekonomi itu udah semakin real dan konten creator itu bukan sekedar kayak mitos tapi ini adalah pekerjaan yang bisa kita kerja kita hidupi dan tanpa butuh modal yang besar jadi kalau mau jadi konten creator yang serius lah konsisten persisten dan inovatif jadilah konten creator ketika kita dapet duit kita dikira sedang lagi ngepet oke bro thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya it's nice talking to you bro thank you thank you buat kesempatannya iya iya oke nah gue Andri dan William mohon pamit kita jumpa lagi di episode Talk to Talk Podcast berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax